Kita mungkin bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin ini agak sedikit tema out of debt Ustaz, tentang banjir Ustaz. Nah, ini sebenarnya bagaimana Ustaz, hukum profesi banjir? Karena banjir ini sekarang sudah menjadi satu profesi yang umum atau biasa di mata masyarakat. Bagaimana Islam memandang hal ini Ustaz? Iya, ini sebenarnya bukan out of debt ya, justru up to debt. Ya, sampai sekarang semakin banyak kan orang-orang yang bekerja menjadi bazar itu ya. Nah, bazar itu ibaratnya kalau saya ya secara pribadi akan mengatakan bazar itu ya tentara. Ya, kalau sampai menjadi tentara, ya tergantung tentaranya siapa. Jadi, profesi bazar sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah profesi, tidak ada masalah. Karena bazar itu kan berfungsi untuk memperbesar dengungan pesan. Artinya ketika tidak ada bazar, pesan yang terkirim itu tidak akan mendengung, menjangkau audien yang lebih luas. Maka di sini bazar diperlukan. Tapi, ya apa yang didengungkan itu? Kalau yang didengungkan itu adalah materi-materi yang dilarang, termasuk konten itu hoax, konten itu bohong, konten itu memecah belah umat, konten itu yang tidak ada kemasalahkatannya lah. Nah, maka ya seperti saya katakan tadi tentara yang membela mati-matian apapun yang membayarnya, tanpa melihat apa yang dibelanya. Maka di situ ya jelas kita tidak bisa membenarkan tindakan seorang bazar ini. Jadi, sekali lagi ya bazar itu netral. Nah, sekarang apa? Konten apa yang dia bawa? Kalau kontennya adalah konten kemaslahatan, saya kira justru wajib. Misalnya dakwah. Kalau, kenapa sih kita lihat dakwah organisasi-organisasi, ormas-ormas Islam di Indonesia itu kurang bergema? Itu karena memang mereka tidak mempekerjakan bahasa ini. Itu perlu dipertimbangkan juga. Sehingga konten-konten dakwah dari yang benar ya, itu ya harusnya tidak sekedar kita posting sekali, kemudian sudah. Tapi bagaimana kita juga minta orang-orang yang bisa memboost pesan-pesan itu agar lebih luas jangkauannya. Kalau perlu ya kita tangani secara profesional sehingga tidak kalah dengan pesan-pesan yang kontraproduktif. Nah, maka di sini bazar menjadi sesuatu yang mungkin berpahala. Tapi sekalipun itu konten dakwah, tidak jarang, para netizen itu malah mengomentari dengan jangan mengirim opini. Nah, kalau terkait dengan itu kan terkait dengan etika netizennya. Nah, dalam konten ini kita sebagai orang-orang yang sedikit tahu ya, sedikit tahu tentang etika berinformasi, mestinya kita juga ikut mendidik mereka. Karena memang ya diakui atau tidak, masyarakat kita, masyarakat Indonesia terutama ya, itu kalau orang Jawa bilang itu seperti jagung yang, jagung bakar yang kebakar, keblongot itu. Jadi belum matang, tapi sudah gosong. Jadi ya sudah isinya tidak matang, tetapi sudah kelihatan gosongnya. Artinya mereka ketika berinformasi, tidak ada kurang ya, kurang dewasa, kurang paham, kurang beretika, dan seterusnya. Nah, itu tanggung jawab kita.